Bank Indonesia memutuskan BI Raid sebesar Hai, saya Sheila. Mari kita bicara tentang Bank Indonesia, khususnya BI Raid. Percaya atau tidak, BI Raid sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 September 2024 memutuskan. BI Raid atau Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral adalah salah satu instrumen atau alat kebijakan moneter Bank Indonesia yang ditetapkan secara berkala dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. BI Raid digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari dua aspek. Inflasi dan nilai tukar. Bentuk instrumennya berupa Suku Bunga Kebijakan yang akan menjadi acuan bagi tingkat Suku Bunga, terutama bagi perbankan dan pelaku usaha. Penetapan Suku Bunga ditujukan untuk menyeimbangkan kondisi perekonomian. Artinya, ketika Bank Indonesia menetapkan BI Raid, tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar nilai mata uang rupiah kita tetap stabil. Karena stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Nilai tukar yang stabil akan memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi baik domestik maupun internasional sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara lebih luas, perubahan BI Raid akan berdampak pada aktivitas ekonomi dan tingkat harga di masyarakat. Sebagai contoh, penurunan BI Raid akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit ke sektor produktif yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan nantinya berujung pada peningkatan permintaan barang dan jasa di masyarakat karena adanya tambahan dana yang dapat digunakan untuk aktivitas konsumsi, investasi, atau produksi. Dalam jangka yang lebih panjang, akselerasi permintaan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi barang atau jasa akan menyebabkan kondisi ketidaksembangan antara demand dan supply sehingga berpotensi meningkatkan harga barang atau jasa atau yang kita kenal dengan istilah inflasi. Nah, dalam kondisi demikian, instrumen kekubungan kebijakan atau BI Raid dapat kembali dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian sehingga tingkat inflasi dapat tetap stabil dan terjaga dalam kisaran sasaran yang ditargetkan oleh pemerintah. Bagaimana BI Raid mempengaruhi perekonomian? Secara lebih mudah, kita bisa bayangkan kalau BI Raid ibarat termostat yang mengatur suhu perekonomian. Saat ekonomi terlalu panas alias inflasi naik terlalu cepat, Bank Indonesia dapat menaikkan BI Raid sehingga mendorong kenaikan suku bunga pinjaman lebih tinggi. Dengan kondisi ini, masyarakat akan cenderung menunda ataupun mengutamakan menyimpan uang daripada membelanjakan. Ini seperti mengatur suhu agar kembali normal. Sebaliknya, kalau ekonomi terlalu dingin alias lesu, Bank Indonesia dapat menurunkan BI Raid dengan tujuan agar suku bunga pinjaman lebih rendah. Sehingga, masyarakat lebih tertarik meminjam uang untuk konsumsi atau membuka dan mengembangkan usaha. Dengan begitu, ekonomi pun kembali hangat dengan lebih banyaknya aktivitas, tapi tetap terkendali supaya tidak overhead. Akan tetapi, perlu digarisbawahi. Naik turunnya suku bunga kebijakan Bank Indonesia biasanya secara gradual atau bertahap sehingga transmisinya ke suku bunga perbankan dijaga lebih smooth. Dengan mengatur BI Raid, Bank Indonesia berupaya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.